aneh, ini orang ketakutan yang berlebihan makanya saya sekalian jangan kita terbawa oleh media-media yang rusak kembalikan istilah kepada aslinya, kepada pokoknya jangan kita tertipu oleh mereka kita dilarang untuk radikal dalam Islam jangan lebih porsi agama tapi jangan juga dikurangi kita diajarkan eh dinasirat al-mustaqim porsinya supaya standar di atas iman dan amal soleh eh dinasirat al-mustaqim jamah yang dimuliakan oleh Allah untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone atau alat bantu dengar langsung lainnya sudah? mari kita saksikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wal furqan faman syahidaminkum syahra fal yasumhu bulan puasa ramadhan yang didalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu maka barang siapa diantara kalian menemi bulan itu maka berpuasalah Bapak-Ibu yang rahmatnya oleh Allah SWT begitu sayangnya Allah kepada kita kita senantiasa diarahkan ke arah yang benar ke arah yang bermanfaat ke arah yang menghantarkan kita agar selamat dunia sampai akhirat kita diajarkan lima rukun Islam dua kalimat syahadat sebagai panduan agar hidup ini penuh dengan keikhlasan karena Allah hidup ini tidak hanya sebatas untuk mengejar kekayaan dan kekuasaan tetapi bagaimana hidup ini kita mengikuti petunjuk Allah menjadi hamba Allah untuk meraih rida Allah dan sekaligus menjadikan menjadikan Nabi Muhammad SAW panutan kita agar kemudian kita meraih kehidupan yang bahagia tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali melalui jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW kita diajarkan untuk melaksanakan solat lima waktu yang kata Nabi as-salawatul khams wal-jum'atu ilal-jum'ah war-ramadhan ilal-ramadhan mukafiratun fima bainahunna majdunin batil kabair satu solat ke solat berikutnya satu jumat ke jumat berikutnya satu ramadhan ke ramadhan berikutnya semuanya merupakan pengampunan dari Allah SWT selama dosa-dosa besar itu dapat dihindarkan rohani kita butuh untuk diisi ya butuh gizi sebagaimana makanan mengisi perut kita sungguh solat itu adalah inti daripada kebutuhan gizi rohani kita itu kita diarahkan solat lima waktu kemudian dilanjutkan dengan puasa ramadhan agar kemudian kita mampu mengalahkan hawa nafsu karena yang paling banyak merusak manusia adalah hawa nafsunya dalam surat Al-Najm ayat 23 Allah katakan nama-nama yang dibuat oleh manusia yang mereka ciptakan sendiri kalau dulu mereka menciptakan lata uzza manat sekarang mereka menciptakan kapitalisme sosialisme komunisme dan isma-isma yang lainnya itulah hanya nama-nama yang kalian buat sesungguhnya mereka hanya mengikuti pikiran-pikiran saja dan hawa nafsu yang ada pada mereka itu padahal telah datang petunjuk Tuhan Al-Quran maka dengan puasa ramadhan nabi mengatakan asyamu junnah puasa ini perisai perisai dari apa dari dua hal kata imam nawawi junnah tu minah syahwat wa junnah tu minah nar puasa itu menjaga kalian untuk tidak terjerumus ke dalam syahwat awa nafsu supaya kalian selamat dari jebakan awa nafsu dan selamat dari api neraka itu makanya pintu surga ada delapan pintunya salah satunya adalah lewat puasa yang disebut dengan apa ar-rayyan pintu surga melalui puasa sebetulnya kita akan menghadapi puasa ini dengan senang hati kita akan sambut puasa ramadhan karena disitu pintu-pintu surga dibuka pintu neraka ditutup dan syetan-syetan yang biasa menggoda itu dibelenggu bapak lihat hari-hari ini kita sebelum masuk ramadhan baca quran dikit ikut pengajian tidur khutbah jumat lelap begitu mudahnya kita terbawa oleh awa nafsu karena disana ada godaan syetan tapi kalau nanti sudah masuk ramadhan syetan yang biasa goda itu dibelenggu oleh Allah baca quran kita kuat berjam jam bahkan ada ibu-ibu di daerah Palembang itu beliau katakan kalau saya di luar ramadhan saya bisa menghatamkan sehari 10 juz tapi kalau sudah masuk ramadhan saya menghatamkan sehari 15 juz dua hari sekali hatam ibu ini beda kalau ulama ulama hebat seperti imam syafi'i imam malik mereka itu kalau sudah masuk ramadhan sudah tidak mau mengkaji hadis mengkaji fikir mengkaji yang lain-lainnya jadi dikaji kur'an mereka fokus dengan kur'an pagi hari baca kur'an hatam malam hari baca kur'an hatam sehari hatam dua kali meskipun nabi mengajarkan kepada umumnya kita sunnahnya hatam kur'an tiga hari sekali dan itu jangan sampai terlewat pada bulan ramadhan makanya tadi saya bacakan ayatnya ramadhan itu bulan al-qur'an fokus dengan al-qur'an jangan sampai kita jauh dari al-qur'an di dalam riwayat bukhari nabi menyebutkan empat jenis manusia dalam hubungan al-qur'an al-mu'min alladzi yaqara al-qur'an kal utrujah para mu'min yang membaca al-qur'an itu seperti buah utrujah saya cari dimana ada buah utrujah ini ketemu saya di Saudi bagian utara bagian timur sana di Daragasim utrujah itu apa itu buah yang baunya harum tapi rasanya manis dia sebesar apa namanya buah jeruk bali tapi baunya wangi dan rasanya pun manis begitulah gambaran orang mu'min yang membaca quran al-mu'min alladzi layak al-qur'an gajamar kata nabi orang mu'min tapi gak baca quran seperti kurma kurma itu ada 300 macam tidak satu pun kurma itu baunya wangi ya termasuk kurma juwa itu yang paling mahal yang paling bagus gak ada baunya semua kurma gak ada baunya begitulah gambaran orang mu'min yang tidak baca quran yang ketiga al-munafiq alladzi yaqra'al quran karraihana ada diantara manusia itu mengaku muslim tapi munafik munafik itu pak tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya antara keyakinan dan kenyataan hidupnya itu gak sama gak nyambung dia bahkan Allah menyebutkan dalam surat tawbah 67 apa ciri-ciri orang munafik menurut al-quran orang munafik laki dan perempuan itu satu jaringan mereka satu kompunitas tandanya apa ya murun ambil mungkar orang munafik itu ngaku muslim tapi suka dengan kemungkaran mungkar itu semua yang buruk menurut agama dan akal itu mungkar kalau bapak ibu melihat orang muslim yang berada di tempat-tempat yang mungkar maka itu munafik mereka disebutkan oleh Allah seperti itu mereka suka berjudi mereka suka untuk minum minuman keras mereka suka berzina mereka suka makan riba mereka suka korupsi mereka suka melakukan perbuatan perbuatan tercelah itu padahal itu harusnya dihindari tapi oleh mereka dikerjakan orang munafik gak suka dengan kebaikan gak suka ke masjid gak suka pengajian gak suka mengenai koran gak suka dengan kebaikan apa itu orang islam orang islam di pojok namanya islam bobi padahal mereka mengaku muslim munafik itu begitu Allah menyebutkan untuk perjuangan islam untuk bantu masyam gak mau dia pelit hartanya untuk foya untuk maksiat untuk gak bener mereka siap untuk mengeluarkan itu tetapi untuk perjuangan islam untuk kebaikan gak mau mereka pelit mereka dengan hartanya orang munafik itu memang lupa sama Allah sehingga Allah melupakan mereka terhadap dirinya sendiri tidak ada satupun kejahatan dan keburukan dilakukan oleh orang-orang jenis seperti ini kecuali karena mereka lupa sama Allah makanya jangan lupa sama Allah jangan kamu lupa sama Allah nanti kamu Allah lupakan kamu terhadap dirimu sendiri di saat itulah kamu akan melanggar semua kejahatan manusia itu sebabnya karena lupa sama Allah maka hadirkan Allah di dalam diri kita dalam semua keadaan terakhir orang munafik itu yang kelima orang munafik itu suka melanggar syariat Allah suka dengan syariat Allah mereka alergi dengan syariat Allah mereka perintahnya diabaikan larangannya dikerjakan dan nanti lihat pada waktu bulan Ramadan orang-orang jenis ini bersama orang-orang Islam yang lainnya ikut puasa tapi maksiat tetap jalan kejahatan tetap jalan keburukan tetap jalan perlakunya tetap melanggar syariat Allah orang-orang seperti ini kata Nabi berapa banyak orang berpuasa tapi tidak ada nilai pahala puasanya karena dia cedrai dengan perbuatan dosa itu makanya kata Jabir bin Abdullah rada sahabat Nabi ini jangan kamu samakan ketika kamu di luar Ramadan dengan saat kamu berada di tengah Ramadan kalau sudah masuk Ramadan maka lisan harus dijaga mata harus dijaga telinga harus dijaga perlaku kita harus dijaga termasuk kalbu ini harus dijaga supaya bersih kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan sepenuh hati dengan penuh ketaatan untuk melahirkan jiwa kesabaran makanya Nabi menyebutkan puasa Ramadan itu adalah bulan sabar untuk tiga hal sabar dalam menjaga merintah Allah sabar dalam meninggalkan narangan Allah dan sabar ketika diuji oleh Allah itulah inti kesabaran itu dan itu ada pada bulan puasa makanya para pemuda menikahlah kalian kalau sudah mampu tetapi kalau kalian belum mampu maka berpuasalah karena puasa itu obat bagi menekang mengekang syahwat ini dan itu inilah Rukun Islam yang ketiga yaitu melaksanakan ibadah Ramadan yang sebentar lagi kita akan menghadapinya ada Rukun Islam yang kelima adalah zakat hak harta yang harus dikeluarkan karena disitu ada haknya orang-orang miskin pekorak dan masyakin jangan sampai kita melalekan untuk menaikkan hak harta ini untuk menaikkan kewajiban berzakat karena menurut data lembaga lembaga zakat nasional basnas nasional potensi zakat Indonesia itu 272 triliun dari umat islam ini zakatnya tetapi yang baru dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat itu baru 10 triliun jadi masih banyak yang belum berzakat mudah-mudahan muncul kesadaran dari mereka sebelum itu akan menjadi beban bagi mereka ketika mereka tidak menunaikan zakat karena orang yang tidak menunaikan zakat itu harta itu akan diganti oleh Allah menjadi lempengan lempengan besi yang nyala dan ditempelkan ke dalam cidatnya ke punggungnya untuk menyiksa orang-orang yang tidak berzakat itu makanya mengerikan sekali bahkan di masa Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah orang-orang islam yang tidak berzakat itu diperangi dianggap murtad keluar dari islam karena mereka menolak satu perintah Allah yang namanya zakat itu dan itu seluruh pasal sahabat sepakat makanya jangan sampai kita melalaikan kewajiban itu ada pun yang kelima adalah haji haji itu seumur hidup sekali ada sebagian orang mampu berhaji tapi ditunda-tunda oh saya belum siap secara materi sudah mampu tapi secara mental merasa belum siap hati-hati kamu kata Nabi siapa yang mampu berhaji tapi tidak berangkat haji kalau dia mati silahkan matinya Yahudi atau Nasrani saya mengalami suatu kejadian yang menarik saya pemimpin haji suatu kali ada jamaah haji kami bilang begini Pak Ustaz saya sebenarnya belum siap berhaji kenapa Pak sudah lama saya mampu untuk berhaji secara materi tapi saya belum siap tapi istri saya dorong terus kapan mau berhaji kapan mau berhaji malu sama orang tua udah mampu gak berangkat haji jadi dia berhaji karena dorongan istrinya kata demi Allah Pak Ustaz saya belum yakin nah ini pasien baru lagi dia mau haji tapi belum yakin dia berhaji karena dorongan istrinya cuma malu sama mertua sama orang lain makanya orang seperti ini saya terus dekati saya nasihati saya diajak dialog saya buka pikirannya sampai dia sadar apa arti haji itu baik sekalian haji itu adalah puncak daripada ibadah seorang Allah muslim ini karena disitu ada ibadah maliyah disitu ada ibadah badaniah haji itu ada ibadah yang terkait dengan harta tetapi juga ada ibadah yang terkait dengan apa physically haji itu dan haji itu adalah deklarasi tawheed makanya ketika orang jama' haji itu melaksanakan ikhramnya dia mengatakan apa kalau kita paham makna talbiah ini luar biasa ya ya Allah aku penuhi panggilan ya panggilan untuk melaksanakan ibadah haji coba itu itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim di masa itu suarakan wahai Ibrahim supaya umat manusia berhaji mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia dengan menggunakan kendaraan ontakurus mereka datang berombong-rombongan datanglah itu dari WSD dari Bekasi dari Amerika dari Rusia dari China berdatang berombong-rombongan mereka berangkat haji karena itu seruan Allah melalui lisan Nabi Ibrahim dan kita memenuhi panggilan itu sehingga kita mengatakan lebaik Allahumma lebaik luar biasa jama' haji jama' haji itu mereka siap meninggalkan kampung halaman yang dia cintai dia tinggalkan istri anak suami pekerjaan semua karena Allah bukan main itu kenapa karena merasakan cinta kepada Allah melebihi segalanya dia tidak takut untuk pesawat jatuh tidak takut untuk peristiwa alam dia hanya takut kepada Allah jama' haji itu yang diharapkan bagaimana memperoleh ampunan Allah memperoleh ridha Allah dia siap dengan semua keadaan lihat itu jama' haji termasuk terakhir rambutnya harus gondol itu bapak-bapak seorang preman rombongan haji saya rambutnya gondrong kuncir gitu gak ada orang berani megang saya bilang kamu sehebat apapun kamu hamba Allah nanti kalau sudah selesai tahalul cukur rambutmu korbankan untuk Allah saya bilang gitu siapa ustad dia potong dia korbankan untuk Allah yang dia pelihara selama ini sebagai kebanggaannya dia korbankan untuk Allah apa artinya kita dibanding Allah maka kita siap untuk mengorbankan untuk Allah begitulah nanti kita masuk Ramadan bapak-bapak sekalian sebagai satu kewajiban bagi kita hanya bertahan tidak makan tidak minum tidak berhubungan suami istri dari mulai adan subuh sampai adan maghrib di dalam reyat Bukharian Muslim dari Abu Hurair Nabi SAW bersabda kulu amal ibn Adam lahu alhasenat bi'asyi amthal ila sebih mi'at di'if qal Allah ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajibih innahu taraka ta'amah wa sharabah wa shahwatah min ajli lissai mi farhatan farhatun inda fitrih wa farhatun inda lika'i rabbih lakhalufu famissai nabi menyebutkan Allah berfirman setiap kebaikan manusia akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat makanya berdagang sama Allah tidak pernah rugi kita akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dimana ada bisnis seperti itu Pak kita modal 1 juta dapat 10 juta bahkan mencapai naik lagi berapa 700 juta dimana ada bisnis seperti itu Pak saya mau ikut bisnis kebanyakan dapat 10% 20% maksimal 50% udah bagus sekali itu sama Allah tidak 700 kali lipat luar biasa luar biasa kata Allah illa siam kecuali puasa Allah sendiri akan membalasnya kenapa ya Allah karena orang berpuasa itu dia meninggalkan makan minum dan syahwat seksnya karena Allah itulah nilai manusia dia siap untuk mengikuti kehendak Allah makanya jangan puasa itu lihatnya makanan terus kapan buka ya ini biasanya hari-hari pertama masyarakat kalau puasa di meja mau berbukanya itu numpuk semuanya semuanya mau dimakan ya biasanya hari pertama itu ya makan macam-macamnya kita sedang melatih perut kita Antum bisa bayangkan kalau Antum punya mobil Bapak punya mobil mobilnya dipakai sepanjang tahun kira-kira itu mobilnya apa itu jebol gak gak pakai turun mesin gak ganti oli jebol itu mobil itu ya itu wajar itu bagaimana dengan diri kita ini Allahu Akbar luar biasa kita pakai terus memang pantas untuk diistirahatkan itulah cara Allah untuk menyehatkan kita luar biasa makanya lihat setelah selesai Ramadan umat Islam itu sehat semuanya karena puasa itu memang menyehatkan betul menyeimbangkan semua metabolisme tubuh kita apalagi sudah menghadapi covid ini gak usah takut dengan covid itu meskipun tetap berhati-hati dengan pola menjaga apa namanya prokes itu karena saya sekalian daya imunitas tubuh kita inilah yang paling menentukan untuk menangkal covid itu dan Ramadan adalah satu cara Allah untuk menumbuhkan imunitas tubuh kita yang luar biasa untuk menangkal segala macam penyakit karena itu saya sekalian harusnya kita berbahagia dengan kedatangan Ramadan bukan hanya sebatas demi kesehatan tapi adalah karena ketaatan kita kepada Allah mari kita lihat sedikit cara Allah mendidik umat Islam ini bagaimana prosesnya pertama kali Nabi SAW diutus oleh Allah kepada umat manusia ini kalau Nabi-Nabi terdahulu Rasul-Rasul terdahulu hanya untuk kaumnya tapi Nabi Muhammad tidak kami utus kepada Muhammad untuk menjadi rahmat buat alam semesta kata Nabi aku diutus oleh Allah kepada dua makhluk manusia dan jin kita ini baru berdakwah kepada manusia banyak dari kita belum berdakwah kepada jin bahkan seringkali kita kebawa sama jin kita itu yang tidur-tidur waktu pengajar itu kemasukan jin semua itu karena setiap orang itu ada jin dalam muslim itu begitu setiap orang itu ada jin dan jin itu kalau dia itu kategori yang tidak bagus maka dia mendorong kita untuk tidak bagus orang supaya tidur waktu sholat subuh itu jinnya itu tidak mau dengar kena sehat itu jinnya itu beda dengan malaikat malaikat menjaga kita mendorong kita untuk yang positif sementara syaitan jin ini mendorong untuk yang negatif maka kita tondokkan jinnya sama diri kita minimal kita dakwai itu jin kita waktu sholat-sholat tidak ada kesempatan ngaji-ngaji berbuat baik tutup pintunya jin itu bikin jinmu itu kurus sehingga tidak punya tenaga untuk kuda kita itu baru benar tidak apa itu jin kita siapa yang kemudian berpaling dari Allah syaitan jinnya itu yang berperanan menjadi pendampingnya disitulah manusia kemudian berbuat kedaliman berbuat kejahatan berbuat keburukan karena pengaruh jin itu tundukkan jin sama kita sebelum kita mendakwai jin-jin yang ada di luar sana paling yang ada diri kita ini kita tundukkan dulu Nabi ditanya bagaimana dengan Tuhan Nabi Muhammad ada jinnya oh ada ada satu jin sama saya tapi Allah membantu saya menundukkan jin saya ini sehingga tidak berkutip untuk menggoda saya tapi kita tidak kita diberikan masing-masing makanya secara kesadaran dari kita untuk kita tundukkan jin yang sama kita kita dakwain kalau perlu kita Islam kalau belum mau Islam kita bikin dia kurus untuk tidak kemudian mampu menggoda kita makanya selalu dalam ketahatan selalu dikir kepada Allah tutup pintu jin itu makanya di Mekah itu Bapak Ibu akan menemukan namanya apa Masjid Jin di Madinah di Madinah Masjid Jin itu disitulah Jin Jin itu Masjid Islam kata Nabi kalau aku kalau kalian bisa melihat yang aku lihat kalian akan lihat ini sekarang Jin Jin itu berkumpul Masjid Islam makanya di Al-Quran ada surat Al-jin di Al-Quran ada surat Al-jin yang ceritakan tentang kehidupan mereka itu jadi saya sekalian Inna huyarakum huwa qabiluh min haithula taronahum Jin itu mampu melihat kalian tapi kalian tidak mampu melihat mereka tapi kita bisa menundukkan mereka itulah keibatan manusia caranya gimana kalau kamu digoda sama jin syaitan itu maka berlindung kepada Allah dia tidak punya akses kamu tidak punya akses wahai jin makanya kita tundukkan jin kita dan kita bantu orang-orang itu supaya menundukkan jin nya supaya tidak terjerumus dengan kehendak mereka rayuan mereka kudaan mereka makanya Allah katakan surat surat al-baqra ayat 28 wahai orang-orang beriman masuklah kalian ke dalam islam secara totalitas secara keseluruhan jangan bele-bele terima semuanya termasuk ramadhan ini jangan ikuti jalan-jalan syaitan ganda-ganda syaitan itu rayuan syaitan itu sungguhnya mereka itu musuh kalian karena itu warga wikum pentingnya kita menyadari bahwa kita melanjutkan misi nabi muhammad untuk mendakwai manusia dan jin suatu kali di saudi arabia saya baca dalam akhbar alam islami ada seorang perempuan namanya fatimah tapi dia bersuara suara lelaki orang tuanya bingung ini perempuan anakku kok suaranya lelaki dan berlakunya aneh sehingga oleh bapaknya dibawalah anak ini ke ulama-ulama disana untuk dirukyah tapi ulama-ulama itu semua mengembalikan supaya dibawa ke Syed bin Bas bawa ke Syed bin Bas mufti Saudi Arabia waktu itu kata Syed bin Bas saya akan terapi perempuan ini tapi hadirkan ulama-ulama kumpulkan ulama-ulama sekaligus menjadi pelajaran dikumpulkan ulama-ulama itu dihadirkanlah perempuan itu menghadapi Syed bin Bas rahimahullah kemudian perempuan itu ditanya kamu siapa oh saya jen dari India keluar suara lelaki-elaki mengatakan saya jen dari India terus Syed bin Bas nanya agama apa Hindu kenapa kamu datang ke perempuan ini aku cinta sama dia diajak dialog saya saya bin Bas diajak dialog aku cinta sama dia apa agamamu tadi Hindu wanita yang kamu masukin ini dia muslimah apa itu muslimah hanya diterangkan muslimah itu seorang wanita yang sudah tunduk sama Allah ikuti syariat Allah namanya Islam apa itu Islam diterangkan sama apa itu Islam kalau kamu tidak masuk Islam berarti kamu tidak jalan menuju surga Allah katakan siapa yang tidak memeluhi Islam Allah tidak potol dengan orang seperti itu dan nanti akan menjadi rugi kamu tidak ada jalan menuju surga kecuali kamu dengan cara masuk Islam aduh kalau begitu semua masih Islam kata jennya kalau begitu semua masih Islam yaudah ucapkan dua kali masyadat kamu ikuti saya diikuti sama jennya dia masih Islam kemudian diajarkan kepadanya lima rukun Islam diajarkan kepadanya lima rukun iman enam rukun iman sekarang kamu tidak boleh lagi mengganggu orang muslim laki maupun perempuan kamu keluar dari tubuh perempuan ini kembali kamu ke negerimu dakwainlah kaummu supaya mereka masuk Islam dan katakan Assalamualaikum maka perempuan itu keluarlah suaranya dikatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terus keluarnya kembali dia perempuan itu suaranya seustusnya kembali suara aslinya begitu caranya itu ini sekarang banyak perukia perukia keluar keluar kamu saya bakar kamu lah ngancang-ngancang melulu perukia perukia kita itu perlu ngaji perlu belajar bagaimana cara merukia merukia itu bukan untuk ngosir merukia itu justru bagaimana menyadarkan yang di dalam karena sebenarnya mereka itu tidak paham maka diajarkan supaya mereka masuk islam supaya mereka jadi benar supaya mereka tidak mengganggu orang lagi begitulah caranya seperti diajarkan saya berimbas ini nah karena itu jadi Nabi Muhammad diutas oleh Allah kepada manusia dan dan kita menjalankan syariat itu kita melanjutkan kata Rasulullah aku ini rahmat yang dihadiakan kepada umat manusia luar biasa termasuk kepada jin itu karena itu rahmat yang dibawa oleh Allah melalui Muhammad inilah yang kita adopsi untuk kita sebarkan kepada tengah manusia dan jin itu supaya mereka benar nah diantaranya Nabi Muhammad Salam pertama kali mengajarkan tauhid karena setiap Nabi dan Rasul diutas oleh Allah bukan untuk meraih kekuasaan bukan untuk memperbanyak pengikut bukan untuk meningkatkan ekonomi salah semua itu misi para Nabi dan Rasul adalah misi tauhid misi penyelamatan manusia supaya mereka hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah itu surat An-Nahl ayat 36 begitu Allah menyebutkan tentang misi para Nabi dan Rasul 11 tahun sesekalian tauhid ditanamkan kepada umat Islam di Mekah yang yang ayat 32 sehingga Parsi dan Romawi dua super power besar waktu itu akan berada di kaki-kaki kalian padahal Nabi Muhammad masih sedikit Beliau yakin betul Seperti kita sekarang menghadapi Amerika Sama China Bagaimana kita menghadapi Amerika di China Hanya dengan Tauhid Kalau kita pakai tenaga Pakai uang Pakai teknologi Kalah kita sama mereka semua Tapi dengan Tauhid kita akan hadapi mereka Dan mereka telah Mencengkeram Indonesia Luar biasa cengkeraman mereka Dan harus kita sadari semua Tapi kalau kita mentalnya Mental seperti mereka Mental materialistis Mental kapitalis Gak mungkin kita akan bisa mengalahkan mereka Maka cara yang terbaik adalah Harus lewat Tauhid Lewat keimanan Lahaulah Walakuwataillabillah Jangan anggap mereka itu satu kekuatan hebat Kecil Karena tibu dia syaitan itu kecil Begitulah Naim Muhammad mengajarkan kepada umat Islam Di saat itu Ikhwan wa'alaikum Sebelas tahun Ditanamkan Tauhid Tuhurlah surat-surat Al-Quran itu Di antaranya adalah Surat Al-An'am Surat Al-An'am Dihantarkan oleh 70 ribu malaikat Untuk disampaikan kepada umat Islam Ditanamkan Tauhid Sehingga tertanamlah pada mereka Kul inna solati Wa nusuki Wa mahyaya Wa ma mati Lillahi Rabbil Alamin Katakan Solatku Ibadah korbanku Mati dan hidupku Hanya untuk Allah Makanya Apa reaksi orang kafir Ketika Nabi Muhammad Mengajak mereka untuk beribadahnya kepada Allah Surat Ayat yang kelima Bagaimana Muhammad ini Mengajarin kita untuk menyebahannya satu Tuhan Kan Tuhan kita banyak Ini ajaran yang aneh Itu selalu yang benar dikatakan Aneh Sekarang bahasanya lagi beda Yang benar dibilang apa? Wahabi Salafi Itu untuk menutup kebenaran semua itu Itu politik semua itu Pak Itu kerja-kerja Amerika itu Makanya jangan kita ikut-ikutan Menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan macam-macam Radikal lah apa itu Tahu berapa arti radikal itu Radikal jangan versi musuh-musuh Islam Radikal dalam Islam itu Yaitu Seperti kata Allah Ya ahli alkitab La taglu fi dinikum Wahai alkitab Jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama Nah berlebihan dalam beragama Itu adalah radikal Sholat sobo 4 rokaat Itu radikal Kalau orang sholat sobo di masjid 2 rokaat Bukan radikal Itu ajaran Islam Ya Semua yang kita jalankan Dalam menjalankan Islam Itu bukan radikal Tapi kalau dalam bahasa barat Namanya fundamentalis Katakan kita fundamentalis Kalau kita mau menjalankan Islam benar Tapi mereka sekarang sudah Melewati batas Orang yang menjalankan Islam benar disebut apa Radikal Ya Coba itu Ngundang Online Oleh salah satu lembaga Untuk kajian Dibilang radikal Ini ukurannya apa Kacau Orang ngaji kok radikal Aneh Ini orang ketakutan yang berlebihan Ya Makanya sesekalian Jangan kita terbawa oleh media-media yang rusak itu Kembalikan istilah kepada aslinya Kepada pokoknya Jangan kita tertipu oleh mereka Kita dilarang untuk radikal dalam Islam Jangan melebihi porsi agama Tapi jangan juga dikurangi Kita diajarkan Eh dinas sirat al mustaqim Porsinya Supaya Standar Di atas iman dan amal soleh Eh dinas sirat al mustaqim Ghoiril maghdubi alaihim Inilah Yahudi pak Radikal itu Yahudi pak Walad dolin Dan itu kendor itu Kaum nasoro itu Makanya suatu kali saya Diundang bersama Zidat Maulani Jenderal Zidat Maulani Rahimullah Waktu itu dia Apa Ketua Bakin Badan itu jenegara yang sekarang itu Dulu bakin namanya Itu ketuanya Jenderal Zidat Maulani Saya diudang sama beliau Untuk menyampaikan Tentang akar terorisme Di Undip Semarang Saya bilang Bapak silahkan bicara dulu Kata dia tidak adik duluan Saya bicara duluan Saya bilang akar terorisme itu Yahudi itu Sampai sekarang itu negeri Israel Bunuhin orang Perempuan Tua Anak-anak Setiap hari dibunuhin Kok gak dibilang radikal Kok gak dibilang teroris Itu sudah State terrorism Itu sudah Apa namanya Atas nama negara itu terorismenya itu Kok dunia diam semuanya Itulah akar masalah itu terorisme itu Kadang-kadang orang itu Mau ditipu oleh media-media itu Sampaikan macam-macam Sampai bagaimana ke Indonesia itu Jadi saya sekalian Memang kita harus tahu itu akar permasalahnya Kita jangan hanya sekedar Terbawa oleh arus yang keliru Untuk mojokkan umat Islam sendiri Gak ada orang Islam teroris itu Pak Kita disuruh ketemu senyum Assalamualaikum Suruh selalu baik Berbualah baik sama tetanggamu Bicara lain baik kepada orang lain Luar biasa Islam itu Bagaimana kita suruh bunuh Kita suruh menyakit Gak ada cerita dalam Islam seperti itu Jadi saya sekalian Inilah Apa namanya Propaganda-propaganda yang Mereka sebenarnya intinya ketakutan dengan Islam Kita akutan dengan kesadaran Dan kebangkitan umat Islam Karena itu Ayo kita kembali kepada Islam yang benar nih Coba kita perbaiki diri kita Salatlah yang benar Sekarang mau masuk Ramadan Bikin Ramadan yang benar tahun ini Kalau bisa Tiga hari hatam Quran Meleset-melesetnya seminggu sekali lah Paling tidak Ramadan ini target Bagaimana bisa hatam empat kali sebulan Ya selama Ramadan Bisa hatam empat kali idem Masya Allah itu Ya apalagi kalau sampai Sepuluh kali Tiga hari sekali hatam Quran Mantap tuh Nah ini perlu untuk kita Biasakan supaya kita Apa namanya Semakin dekat kepada Allah Dan Ramadan adalah kesempatan untuk Senantiasa kita Apa Mendekatkan diri kepada Allah Jadi 11 tahun Perintah Untuk melaksanakan Tauhid Tahun ke-11 Baru datang perintah sholat Nah turunlah itu Abang subhanallah Ladi asra bi'abdi Layla minal masjid haram Ilal masjid aqsa Ladi barak Nah haulah Allah Segala puji bagi Allah Yang menjalankan hambanya Dari masjid haram Ke masjid aqsa Ya untuk ditunjukkan itu Kebesaran Allah itu Sampailah kesetul muntah Terimalah sholat Maka turunlah Ayat ke-87 Surat al-Isra Aqimis sholata Liduluki syamsi Ilahu saqil layli Wa qur'an al-fajri Inna qur'an al-fajri Kana masyhuda Jadikanlah sholat Di waktu siang Dur dan asar Di waktu malam Mahrib dan isyak Dan di waktu subuh Karena sholat subuh ini Disaksikan oleh malaikat Bapak sekalian Kata Nabi Seorang hamba itu Akan terus dikawal oleh malaikat Selama dia di masjid Dan tidak batal Makanya kalau batal Cepat duduk Balik lagi Selama tidak batal Malaikat menyertai dia Ya Dan kenapa kok subuh Bapak Kata Nabi Ya ta'aqabu alaikum Malaikatul layli Wa nahar Kalian itu Dijaga oleh malaikat Siang dan malam Pertemuan mereka itu Di waktu subuh Bapak Perpisahan malaikat itu Malaikat malam Itu bergerak Dari Malaik asar Sampai subuh Dia kembali Ke atas Diganti oleh malaikat yang pagi Dari subuh Sampai asar Makanya asar ini Alay Allah Diberitakan untuk kita Jaga sholatnya Sholat Al-Baqarah Ayat 238 Hafidhu ala sholawati Wa sholatil wustah Wa kumulillahi qanitin Jaga sholat-sholatmu Terutama sholat yang tengah Sholat apa ini Sholat asar Ya Supaya kalian selalu Tunduk kepada Allah Jadi Dua sholat ditekankan Sholat duhur Eh sholat subuh Dan sholat asar Inilah saat Kita disaksikan oleh malaikat Jadi malaikat Melaporkan ke atas Apa yang kita buat Selama malam Ke subuh Dan selama subuh Ke asar Makanya Hamba Allah itu Hamba orang baik Jadi di Ahli surga itu Di dunia ini Sudah kelihatan Ya Ngomongnya baik Makanya baik Minumnya baik Perlakunya baik Hidupnya dalam kebaikan Lalu orang beriman begitu Ya Dia persis mirip Seperti Lebah Lebah itu Keluar dari saranya Ngungungung Dia cari Nektar bunga Dia gak ngerusak bunganya Dia tarik Kemudian dia proses Kemudian jadilah madu Yang sehat dan menyehatkan Ya Rata-rata Yang namanya lebah Itu saya lagi dalami betul ini Tentang lebah dan madu yang asli Karena banyak palsu Ya Lebah itu Pak Dia keluar dari sarangnya Itu bisa meteran sampai 20 kilo Lebah itu Mencari apa Nektar bunga itu Untuk Kemudian dia menghasilkan lebah itu Dan satu kilo Madu itu Itu butuh Muterin dunia itu Pak Ya Karena dalam satu sarang lebah itu Ada 30 ribu Lebah itu Dari satu sarang itu Di situ ada lebah pekerja Ada lebah pejantan Ada ratu lebah Rajanya gak ada Rajanya gak ada Yang ada Pak Ratu lebah Makanya Apa namanya Ratu lebah menghasilkan Royal Jelly Itulah yang bikin kuat Bapak-bapak semua itu Jangan lupa itu Nah pejantan Kenapa Bipolen Nah itu yang kemudian jadi warna putih itu Yang sekarang jadi Madu Clover itu Karena campuran Bipolen itu Nah sementara Pekerja ini yang menghasilkan Madu itu Pak Satu sarang 30 ribu Dan itu mereka keliling Untuk menghasilkan madu itu Ya Luar biasa Pekerjaan lebah itu Kita orang mu'min itu seperti lebah Keluar rumah yang kita cari Yang halal Itu orang mu'min Dia gak mau korupsi Dia gak mau nipu Dia gak mau bohong Dia mau yang benar aja Dia orang mu'min Lah kok diturut teroris Kalau itu orang jahat seperti ini Dia orang baik semua ini Pak Ya Cuman masalahnya Suka Allah Itu ditunggangin Perubah ganda-perubah ganda itu Karena nyasa sekalian Ini Perintah sholat Setelah Perintah tawhid Baru ketiga Perintah hijrah Meninggalkan Mekah Menuju Madinah Ada diantara orang Islam yang gak mau hijrah Keberatan Karena hijrah itu berarti Meninggalkan kampung halaman Meninggalkan pekerjaan Meninggalkan keluarga Bukan main itu beratnya Pak Ada sebagian yang tidak mau Berangkat hijrah Turunlah ayat 97 surat An-Nisa Sesungguhnya orang-orang yang telah mendalimi dirinya Pada saat diwafat kemalian malaikat Ditanya Mengapa kau kalian tidak mau hijrah Ya kami orang-orang lemah Padahal bumi Allah luas Akibat kalian meninggalkan satu perintah Allah Kalian akan ditempatkan di neraka jahannam Untuk siapa ayat ini Pak Bukan untuk orang kafir Pak Ayat ini turun untuk orang-orang Islam Yang menolak satu perintah hijrah Makanya kata Imam Sufiyah bin A'uyah Demi Allah Kalau mereka diperintahkan hijrah Tidak mau hijrah Maka tidak salah lagi sholat mereka Tidak salah lagi ikrar mereka Jangan sembarangan kita menghadapi syariat Allah ini Ya Itu ayatnya turun seperti itu Silahkan dipajar itu Surat An-Nisa 97 itu Baru kemudian hijrah ke Madinah mereka Tahun kedua Baru perintah jihad Surat Al-Hajj 39 Udina liladina yuqatalu nabi annahum dulimu Wa inna Allah ala nasrihim laqadir Ya Sungguh orang-orang yang terdalim itu Diizinkan untuk berperang Karena mereka didalimi Dan Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka Nah itu Perang badar Pak Baru pada saat mereka sedang perang badar Turunlah perintah puasa Ramadan Ya ayu aladina amanu Kutiba alaikum usiam Kama kutiba ala aladina minqablikum La'allakum tataqun Perintah puasa itu Di saat mereka sedang perang badar Pak Wahai orang beriman Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa Sebagaimana diwajibkan kepada umat seluruh kalian Supaya kalian menjadi orang bertakwa Tiga intinya ayat itu Pak Pertama Untuk orang beriman Makanya yang muslim Belum tentu mu'min Tapi kalau mu'min Pasti muslim Ramadan untuk orang beriman Pak Supaya tambah kuat imannya Supaya tambah benar hidupnya Ya Kalau tidak arah bu'amanna Kulam tuminu Walakin kulu aslamna Walamayadkhili imanu Fi kulubikum Orang-orang Arab Badi mengatakan Kami telah beriman Kata Allah belum Kalian baru berislam Sampai iman itu ada di dada kalian Surah Al-Hajjah ayat 14 itu Makanya Bapak akan lihat kan Orang muslim masih bohong Orang muslim masih ada bisa korupsi Orang muslim masih berzina Orang muslim masih tidak benar Tapi orang mu'min Tidak mungkin berbuat seperti itu Al-mu'min Kata Nabi orang mu'min Tidak akan bohong Tidak mungkin orang ketika berzina disebut mu'min Tidak mungkin Karena orang mu'min itu sudah kuat imannya Sudah tidak mau lagi melanggar Allah Itulah kepada mereka ini puasa Ramadan ditujukan Yang kedua Ya Allah Rasulullah Ya Allah Rasulullah Maksudnya selat terawai ini Pak Di waktu malam Dengan penuh keimanan Mengharap ridha Allah Maka Allah ampun Dari siangnya puasa Malamnya apa Kiamulil Terawai Cuman sayangnya Banyak pengurus yang salah Minta sama imamnya ustad Jam 8 selesai Akhirnya ustadnya Bacaan terawainya cepat-cepetan Ini gak betul pengurus begini nih Nabi SAW ketika menjadi imam terawai Satu rokaatnya Surat Al-Baqarah An-Nisa Al-Imran Pak Panjang Kan itu sunnah Kalau gak mampu berdiri Dua-dua lah Kan itu sunnah Supaya orang mendengarkan Al-Quran Kata Syahli Jabir Rahimahullah Dia sampaikan saya dengar ceramahnya Pertama kali saya datang ke Indonesia Saya jadi imam Saya bacanya panjang-panjang Surat Ar-Rahman Surat Qaf Terus saya melihat belakang Jamaannya tinggal dikit Besoknya Udah banyak berkurang Ya iya Saya kurangi Bacaan ayatnya Rupanya Orang kita itu Seneng kalau imamnya baca Kulia kulu Allah Kulia kulu Allah Supaya bacanya cepat Kalau bisa kata dia Kulu Allah dibagi dua Parah Ya Terawai itu Supaya panjang bacaannya Kita dengar Al-Quran Ya Kalau memang gak hafal Boleh baca Pak Kalau gak hafal Boleh baca Supaya kita dengar itu Isi Al-Quran Ya Makanya Ramadan ini Suatu kesempatan yang luar biasa Yang harus kita maksimalkan Untuk puasa di waktu siang Dan terawai di waktu malam Kemudian jangan lupa Banyak baca Al-Quran Ya Konsentrasi dengan Al-Quran Ada kesempatan Lebih banyak baca Al-Quran Sekarang ini Sekarang ini orang lebih banyak Baca W-A Menurut penelitian 5 4 sampai 5 jam Sehari Rata-rata orang Indonesia Membaca W-A Interaksi dengan HPnya Itu Coba itu diganti Dengan Al-Quran Kalau sehari 4-5 jam Luar biasa Itu baca Al-Quran Diri kita untuk Menyambut bulan Ramadhan Sebagai satu kemuliaan Yang disitu Allah berikan pengampunan Bahkan Allah berikan Apa Seribu bulan Satu malam Sama dengan Seribu bulan Itulah malam Laitulah khodar Semoga kita Dimudahkan Allah Untuk mencapainya Walaikum Masya Salam Muhammad Kalau ada pertanyaan Dipersilahkan Terima kasih Pada guru kita Jazakumullah Mungkin Kalau ada satu penanya Kita persilahkan Baik Cukup Kita tutup Dengan Ghaffaratul Majlis Subhanahu Dika Ashadu Alayla Anta Astaghfirullah Alhamdulillah Wa Al-Afum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh